Salam Jumpa dan Salam Dalam Kasih Kristus Hari ini Jumat tanggal 7 Agustus 2020 Bacaan diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 24 sampai ayat 28 Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, membikul salibnya, dan mengikut aku Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Tetapi kehilangan nyawanya Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan bapanya Diiringi malaikat-malaikatnya Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya Aku berkata kepadamu, sesungguhnya diantara orang yang hadir di sini Ada yang tidak akan mati sebelum melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya Demikianlah sabda Tuhan Saudara-saudari yang terkasih Dalam hidup, kita sering dihadapkan pada serangkaian pilihan Yakni pilihan untuk maju Pilihan untuk bertahan Pilihan untuk mundur Pilihan menjadi orang baik atau jahat dan lain-lain Apapun yang kita pilih di kehidupan ini Baik maupun buruk Selalu ada konsekuensinya Selalu ada harga yang harus dibayar untuk setiap pilihan Tinggal bagaimana kita Menghadapi segala konsekuensi yang ada Untuk menuju kebahagiaan dan tujuan yang kita inginkan Keberanian untuk menghadapi segala konsekuensi terhadap pilihan Akan menuntun kita Menuju pendewasaan diri Saudara-saudari yang terkasih Bacaan Injil yang kita renungkan hari ini Mengisahkan tentang ajaran Yesus Untuk menjadi murid Atau seorang pengikutnya yang sejati Yesus menegaskan bahwa Konsekuensi mengikuti dia Adalah menyangkal diri Memikul salib dan mengikut dia Konsekuensi ini dapat dijadikan cermin Untuk melihat sejauh mana kita setia pada pilihan kita Dan bagaimana kita mempertahankannya Konsekuensi sebagai murid Yesus pertama Kita harus menyangkal diri Menyangkal diri berarti kita berusaha menaklukkan Keinginan-keinginan kita yang begitu sering membuat kita keluar Dari rel hidup yang sebenarnya sebagai orang Kristen Kedua memikul salib Memikul salib berarti tidak menghindar dari Penderitaan, kesulitan, tantangan yang terjadi dalam hidup Tapi mampu bertahan untuk mendapatkan hidup yang lebih baik dan benar Dan menjadikan setiap penderitaan, kesulitan, tantangan Sebagai salib yang harus dipikul dengan sabar Inilah konsekuensi dari setia kita pada Yesus Yakni salib Saudara-saudari Ketika dua hal sudah dipenuhi Maka kita dapat mengikuti Yesus Mengikuti Yesus berarti Siap menjadikan hidup dan misinya Sebagai hidup dan misi kita Bila dia adalah jalan kebenaran dan hidup Kita pun mesti menjadi jalan pulang Bagi sesama yang tersesat Sumber kebenaran bagi sesama yang bimbang Dan penguat bagi yang putus asa Tetapi sering terjadi kita gagal mewujudkannya Mengapa? Karena kita jalankan adalah misi pribadi kita Kita tidak mewajibkan diri untuk mengikuti jalannya Tapi memaksa dia untuk memahami dan mengikuti jalan kita Mengikuti Yesus tidak mudah Dan bukanlah jaminan bagi kita Bebas dari peneritaan dan penolakan Jika demikian Sanggupkah kita untuk tetap mengikuti Yesus? Kita percaya Mengikuti Yesus dengan konsekuensi yang ada Memberi jaminan kepada kita Hidup yang tidak akan sia-sia Maka mari melihat setiap penderitaan Sebagai batu uji Kesejatian dan kesetiaan kita Dalam mengikuti Kristus Amin